Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia, peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. BAS adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart. Tamrin di sini, Fun aja dulu, nanti juga smart. Belakangan ini kita ada beberapa berita, terutama pas lagi yang kemarin liburan, liburan panjang. Jadi penitipan sudah mulai kembali berjalan, ya positifnya beritanya adalah perekonomian sudah mulai membaik. Kehidupan kita juga mulai normal, tetapi dari kehidupan normal ini ada negatif juga, yaitu ada beberapa penitipan yang membuat konsumennya atau pelanggannya itu kecewa, bahkan menimbulkan kematian di anjingnya. Nanti saya kasih cuplikan dikit, berita-berita yang kurang enak itu. Nah, jadi ada terutama kasus yang bulldog titip itu sampai luka, terus ada alat kelaminnya, penisnya itu bahkan sampai mau putus. Nah, yang ujung-ujungnya malah sekarang sudah meninggal. Jadi turut berduka untuk yang merasa kehilangan dan ditinggal oleh bulldog itu. Jadi tipsnya dari saya adalah, pertama kita datang ke tempat penitipan itu, kita lihat bahwa dia ada lapangan, ada atau enggak. Kalau ada, kemungkinan besar lebih aman, karena anjing itu bisa keluar dari kandang, dia dikasih eksersis, dia dikasih keluar gerak-gerak, dan kalau udah selesai dia bisa masuk lagi. Nah, jadi dia mesti ada lapangan. Lapangan itu enggak perlu outdoor, jadi minimal dia ada di indoornya, tapi dia ada ruangan yang cukup besar untuk dia ladari, terutama buat anjing besar. Kedua, lihat ownernya ikut turun tangan atau enggak, reputasinya. Jadi, lihat di Google, atau lihat dari teman-teman, info-info, tanya-tanya, bahwa tempat penitipan ini, ownernya aware enggak, perhatian enggak, atau hanya cari duit aja, money-oriented. Jadi, lihat, ownernya turun tangan enggak. Biasanya kalau ownernya turun tangan sih, hasilnya lebih bagus, daripada dia serahin ke karyawan saja. Nah, ketiga, kita bisa nanya juga, nanti dapetnya apa aja fasilitas penitipan ini, seperti AC enggak, ya kan, terus makannya apa, kalau enggak cocok, makanan kita bisa bawa sendiri, terus keluarnya sehari berapa kali, ya kita poin-poin, kita bisa nanya dulu, kita dapat penitipannya ini, fasilitasnya apa aja. Nah, terakhir, yang paling penting adalah, ini tadi, reputasi, cari dulu reputasinya, jadi selidiki dulu, nanti kalau merasa kita udah cocok, udah yakin dengan tempat itu, kita baru titip. Tapi kalau kita merasa ragu, kita mungkin lebih mesti banyak googling lagi, atau nanya-nanya lagi sama dog lover yang lain, bahwa tempat si A ini layak enggak? Nah, kalau kita udah mendapat info yang lebih bagus, lebih banyak, lebih detail, dan kita tadi tanya juga udah detail, mudah-mudahan terhindari oleh kesalahan dari versi kita dulu, yaitu kita enggak teliti. Nah, baru kita mudah-mudahan penitipannya itu tadi bijaksana, jadi enggak main money-oriented aja. Nah, ini penitipan yang perlu kita hindarin, yaitu 4 tips tadi dari kita. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi, yang suka video ini like, yang enggak suka dislike. Terima kasih telah menonton! 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 saya ini sudah jastanya sudah dibawa oleh tim karyawan yang saya tahu tadi malam saya sudah kemarin saya sudah lihat jasad sudah dibawa yang saya tahu siapa yang bawa siapa kemarin masih sehat iya dibawa kemana nggak jelas nih ngaku aja deh kenapa sebenarnya ini jawab kenapa yang bener anjing-anjing gua kenapa bisa baca kondisinya waktu itu adalah setelah 20 jam kita observasi cenderung kondisinya benar-benar apa namanya kita benar-benar apa namanya kita benar-benar lakukan penanganan terbaik seperti apa namanya sayangnya dalam posisi akhirnya ketika dia kejamnya sudah berakhir akhirnya posisi saya tidak bisa tertolong setelah seluruhnya tetap belum juga itu jam berapa dia kayak gitu itu setelah maghrib mbak pas mau diantar pas mau diantar dan yang saya sudah tahu kondisi kondisi posisi Sky sudah akhirnya tidak ada sudah dibungkus seperti itu itu yang nyuruh bungkus siapa kenapa nganavan dia dulu yang punya saya mati saya juga sudah komunikasikan untuk agar segera mungkin ngomong-ngomong ngomong-ngomong saya tahu ini semua saya sudah sudah semuanya sudah dikat dikomunikasikan ke pihak pihak apa orang nggak ada komunikasi apa-apa kalau kayaknya kenapa-napa sampai kemarin Sabtu siang janjinya Mas Erwin Sky mau diantar abis maghrib nyatanya mana dok dia udah busuk dok kita nungguin sampai malam sehat jangan nyaman praktek kali disini tapi komunikasinya mana dokter komunikasi sekarang WhatsApp gampang telepon bisa dokter kita bukan orang yang primitif yang harus mirip merpati kirim pot berhari-hari enggak dibungkusnya juga pakai bungkus kayak gitu itu anjing sayangan saya dibungkusnya pakai bekas makanan ini tempat ciksa anjing nih bukan tempat penitipan hati-hati titip anjing di sini bisa diginiin tuh yang urusin ada sih siapa yang mana sih tunjuk orangnya saya telepon dulu ini masukin dulu orangnya sekarang bawa masuk bisa dengar gak mas yang mana yang urusin anjing yang kasih makan yang mandiin ini telepon terima kasih Hai Obek itu mau patah itu pelerian nyamper disitu semangat selamat menikmati 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 selamat menikmati